Intro Terima kasih Umir sana masih bersama kami di seputar Bali Universitas Sudayana menggelar peluncuran program studi program profesi insinyur Pada kesempatan tersebut disampaikan bahwa program profesi insinyur Unut telah memiliki 22 mahasiswa Universitas Sudayana menggelar peluncuran program studi program profesi insinyur di kampus Unut Denpasar Selain melaksanakan peluncuran prodi baru, dilaksanakan pula kuliah umum dengan topik kolaborasi dan kompetisi dalam keinsinyuran Ke prodi program profesi insinyur, ide bagus putu Adnyana menyatakan Kompetensi insinyur saat ini perlu ditegakkan karena banyak pekerjaan yang memerlukan seorang insinyur Saat ini di Indonesia terdapat 40 pegeruan tinggi yang mendapat mandat untuk membuka profesi insinyur Universitas Sudayana mendapat mandat yang ke-10 untuk melaksanakan program profesi insinyur Dalam kesempatan itu program profesi insinyur sudah memiliki 22 mahasiswa Dari segi tenaga pengajar, program profesi insinyur Unut telah memiliki 7 tenaga pengajar profesional Udayana dan kuliah umum tentang kolaborasi dan kompetensi insinyur kita Kita tahu sekarang mungkin kompetensi insinyur perlu ditegakkan ini Banyak kejadian-kejadian yang memerlukan kompetensi dari seorang insinyur Jadi intinya dengan Undang-Undang Nomor 11 2014 tentang keinsinyuran Program studi profesi insinyur ini harus sudah segera dibuka di perguruan tinggi Khususnya 40 perguruan tinggi yang mendapat mandat di Indonesia Universitas Sudayana ini mendapat mandat yang ke-10 sudah berhasil akan melaksanakan program profesi insinyur di Udayana Hari ini adalah launching ya Perdana kita mau membuka program profesi ini Tapi dalam usaha launching yang pertama ini kita sudah memiliki 22 orang mahasiswa ya Ida Bagus Putu Adnyana menambahkan mahasiswa fakultas teknik yang sudah menyelesaikan program sarjananya Dapat melanjutkan ke program profesi insinyur Setelah lulus program profesi insinyur Lulusan akan didaftarkan menjadi bagian persatuan insinyur Indonesia Dan diakui sebagai insinyur profesional Insinyur profesional ini dikategorikan menjadi tiga Yaitu insinyur profesional pertama, madia dan utama Yang pertama dia akan mendapatkan kelar sarjana teknik Kemudian dia akan mendapatkan profesi insinyur Setelah itu dia harus melakukan istilahnya Pengalamannya dia didaftarkan di persatuan insinyur Indonesia Untuk mendapatkan insinyur profesional Yang dalam hal ini dikategorikan menjadi tiga Insinyur profesional pertama, insinyur profesional madia dan insinyur profesional utama Dalam program profesi insinyur ini Terdapat dua program Yaitu program rekognisi dan program reguler Program rekognisi ini ditembus selama satu semester Agung Ria Bali TV